Dodo yang mengecam aksi penembakan yang terjadi di Paris, Perancis. Namun ia juga berpesan agar lebih berhati-hati dalam berekspresi dan saling menghormati perbedaan. Mengutuk keras, mengecam keras kekerasan seperti itu. Dengan baik apapun juga. Tidak jelas. Tetapi, ini juga pesan. Tetapi, bahwa dalam rangka berekspresi, menulus, dan lain-lain, itu juga marilah kita saling menghormati dan saling menghargai. Saling menghargai dan pokoknya apa yang tadi dilakukan oleh Batili ya, kalau tidak salah. Rasanya Batili itu merupakan salah satu tindakan tidak hanya heroik, tapi menunjukkan adanya apa ya. Pada saat kita sedang mengalami satu musibah, ya kita sudah tidak melihat lagi kita berasal dari mana, kita beragama apa. Hal-hal seperti itu yang harus kita sebenarnya lebih kedepankan. Betul, dan setuju banget tadi dengan Pak Joko Widodo yang mengatakan kalau kita harus berhati-hati dalam berekspresi juga, saling menghormati. Karena dengan adanya kejadian ini, di Eropa itu ada yang namanya Islamofobia. Jadi ada semacam ketakutan, padahal kan sebenarnya tidak mengatasnamakan umat muslim itu sendiri. Betul, dan ini yang ditakutkan adalah bahwa yang nanti akan menanggung resikonya adalah masyarakat muslim di Perancis yang mereka juga jelas-jelas menolak. Nah ini salah satu yang menarik nih, dari kemarin kan ada 3,7 juta orang yang kemudian ikut turun ke jalan. Ada juga Presiden François Hollande, kemudian Angela Merkel juga yang tertangkap kamera nih, bahwa mereka saking sangat prihatin atas kejadian ini, jadi sempat sandaran-sandaran, ini ditangkap oleh salah satu fotografer dari Time Magazine, bahwa memang kelihatan bagaimana sedihnya, kemudian juga mereka sama-sama, walaupun ada isu antar satu negara, ujah-ujah kita dalam hal ini, untuk fight the terrorism, we have to be together. Bahu-maham, begitu ya.